Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wahdini dari MPS Sirojul Ulum Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Saya adalah mahasiswi program PPG dalam jabatan Kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah umat biasa umat wabarakatuh Yes, yes, yes Alhamdulillah Masih semangat? Masih Nah, untuk pelajaran hari ini Sebelum kita mulai Silahkan dipimpin doanya Kalau kemarin Naitan sudah memimpin Sekarang saja anak-anak-anak dipimpin doanya Soh Untuk siap Untuk hari ini Ibu akan Absin bubud Siapa yang tidak masuk hari Rabu Kemarin kita sudah Hari Rabu ya Siapa yang sudah masuk hari ini? Dua Oke Nah, ibu mau menanyakan untuk mata pelajaran yang sudah kita pelajari hari Rabu Hari Rabu kita mempelajari tentang apa? Orban pencernaan Orban pencernaan Orban pencernaan Apa saja? Hukum 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 Terus ya, kalian pelajari kemarin kalian praktek Practek tentang apa? Hukum 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 air yang kemarin kalian lakukan itu terakhir hasil terakhirnya apa? rupa apa? VESES 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 pintar untuk selanjutnya hari ini kalian kemarin sudah ibu beritahu silahkan buka google kalian mencari tentang apa itu enzim nah untuk hari ini kita akan mempelajari materinya yaitu enzim dan gangguan sistem pencernaan oke sekarang kita lihat di depan enzim pencernaan enzim pencernaan adalah manusia dan gangguannya dalam sistem pencernaan nah tujuannya tujuannya apa? kalau manfaatnya dulu manfaatnya siswa dapat mengetahui kalian nanti dapat mengetahui enzim dari pencernaan itu nanti yang kedua kalian nanti dapat mengetahui penyakit dan gangguan dalam sistem pencernaan yang ketiga supaya apa? nanti kalau kalian sudah belajar tentang beberapa penyakit atau gangguannya nanti kalian tahu bagaimana upaya kalian untuk menjaga supaya kalian tidak terjangkit penyakit itu gitu nah untuk tujuannya melalui kegiatan pembelajaran peserta didik waktu menunjukkan siwat disiplin apa disiplinnya yang pertama baju kalian itu dimasukkan disiplin masuk waktu waktunya masuknya jam berapa? jam 7.15 menit juga harus padahal di kelas taruh sebelum ibu masuk kalian sudah di kelas nah melalui video pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan macam-macam enzim pada organ pencernaan nanti lihat video baru kalian menyimpulkan nanti apa yang ada di LKPD melalui video pembelajaran peserta didik maksudnya bukan hubungan antara kerja enzim itu dengan proses pencernaan manusia yang selanjutnya kalian nanti dapat menganalisis gangguan-gangguannya untuk selanjutnya kalian siapkan hp-nya dulu keluarkan barunya dulu ibu akan mengetahui kemampuan awal kalian link-nya ibu kasihkan ke kalian silahkan buka hp-nya sudah silahkan kerjakan waktunya 2 menit sudah selesai sudah oke nah kelompoknya kalau yang kemarin masih zaman sekarang di kelompoknya sudah campur ibu akan membagikan LKPD LKPD itu lembar kerja beserta didik oke nah nanti sekarang dicermati kemudian lihat nanti video yang akan diukutan uploadnya kamu pilih jangan semua sudah selamat oke silahkan terima kasih video yang di Jepang oke ibu sudah membagikan LKPD silahkan kalian berbedakan disiskusikan dengan kelompok yang lain kelompok ini salah sudah sudah ini apa sudah ini ini ibu minta kalian salah satu kelompok itu presentasi ke depan kelompok siapa com jadi kelompok Nengintan oke silahkan kelompok Nengintan diwakili oleh Nengintan iya mempresentasikan hasil dari diskusi ke kelompoknya yang kalian Jangan belajarin untuk hari ini ada macam-macam enzim Macam-macam enzim itu tadi apa saja? Aminase, terus Lipase Penin Nah, untuk dimulut Dimulut, dimulut itu ada Ada enzim piti airi Apa? Memecah molekul hamilu menjadi molekul mangkosa Terus disitu juga ada lambung Di lambung itu apa? Ada enzim yang namanya Penzin Terus Renin Terus Ada HCL HCL itu fungsinya Apa? Jadi luangnya dalam lambung fungsinya Dapat membunuh kuman Kalian untuk makan nih Kalau mau makan cuci tangan Itu wajib Supaya apa? Supaya nanti tidak menyebabkan tadi macam-macam penyakit Terus ada protein Enzim pepsin akan menghidrolisis Memecah protein menjadi peptan Campuran dari molekul tiga dan asam amino Enzim pepsinnya akan menghidangkan protein kasein Yang terdapat dalam susu Disitu susu dalam lambung Ada apa lagi? Ada yang namanya usut halus Disitu ada yang namanya enzim? Lipase Ambilase Sama Strepsi Nah penyakit-penyakit Yang dipelajari kalian sudah paham Tadi ada penyakit Kondok Terus Kari-kari Terus Ma Terus apa lagi? Nari-kari Nah Ada kondok Kondok itu kurang zodeo Makanin Beli garam Garam gapur Itu harus bernyuk Dio Itu Terus diare Kalian Itu jangan terlalu makan-makanan Yang kira-kira menyebabkan diare Contohnya Sebelah Petis Itu Itu kan apa ya? Diserang itu Apa disini? Panggung sani yang kasihan itu Terus Disitu ada penyakit Mas Ada karies gigi Giginya itu Supaya tidak kuning-kuning Harus gimana? Harus Sikat gigi minimal Sesudah makan itu Sikat gigi Kurangi kopi Kurangi yang manis-manis Ya Nah Terus apa? Disitu ada Yang namanya Konstipasi Dimana Apa tak kemarin? Dimana Konstipasi itu VSS-nya Itu tidak bisa keluar Mampet Karena kurang serat Supaya Lancar Bagaimana? Mahem buah Pepaya Ada pertanyaan Sampai sini Jelas semua? Silahkan Kumpulkan LKPD-nya Semua ke depan Oke Yang ini Siapkan HP-nya Ibu akan Karena tadi Sudah print test Di awal Sekarang Post test Ibu ingin Mengetahui Kemampuan Akhir kalian Tadi katanya Dapat 0 Yang sekarang Sudah? Silahkan Ibu-ibunya Ibu sudah kirimkan Di grup kalian Sudah? 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 Nah Nanti hasilnya Ibu Baca kan Nah Silahkan semua HP disimpan Gak selesai Disimpan Biar makan Untuk pertemuan Selanjutnya Yang akan Jumlah dari Materinya Adalah Jat Aditif Dan Aditif Ibu silahkan Kalian Pelajari Di rumah Boleh Buka Web Google Cari saja Disitu Materinya Untuk Selanjutnya Tolong Jaga Kesehatan Tetap Harus Menjaga Jajanan Kalian Jangan terlalu Banyak Yang pedas Pedas Ingat Supaya Kalian Tidak Terserah Yang namanya Diare Ibu Cukupkan Hati-hati Nanti Kalau pulang Sekarang Waktunya Sudah istirahat Ingat Jajanan Jajanan Oke Sehat Bintang Sehat Alif Bintang Oke Ibu Pertemuan hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Semangat Semangat Hati-hati Nanti pulangnya Bukang Istirahat Bukang 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 Terima kasih.